Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para fans Ayu Ting Ting Selamat siang, selamat berjumpa kembali Bersama Bang Mimin tentunya Di Ting Ting TV Habar kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting Lupa sebelumnya saya ucapkan terima kasih Buat kalian yang telah Men-subscribe channel ini Kabar menarik seputar Ayu Ting Ting Di siang hari ini Dimana ada 2 buah kabar Yang harus kalian ketahui Selaku para fans daripada Ayu Ting Ting Kabar yang pertama datangnya Dari postingan-postingan Syahir Syih Dimana di dalam postingan-postingan Terakhirnya Syahir Syih selalu memposting Postingan bersama Lawan mainnya Di India Wah ada apa ya Maksud daripada Syih Selalu memposting-postingan Dengan lawan mainnya Mungkinkah ini pertanda Kalau Syih Syih akan segera ke Indonesia Wah kalau memang itu benar Kita doakan ya Semoga itu benar-benar terjadi Lalu hal yang menarik Di dalam postingan Syih Syih kali ini Langsung semuanya Dilaik oleh Ayu Ting Ting Tentunya ini suatu pertanda ya Kalau diantara mereka Menjalin hubungan yang spesial Mungkin Ayu Ting Ting Melaik seluruh postingan Daripada Syihir Syih Kalau diantara mereka Tidak ada apa-apa Itu adalah kabar yang pertama Lalu kabar yang kedua Datangnya dari postingan Di acara Brownies ya Dimana ketika Ayu Ting Ting Dirayu oleh Atala Untuk menjadi Kekasih hatinya Walaupun itu Hanya settingan Namun kita lihat Jawaban Ayu Ternyata itu keluar dari Lubuk hati Yang paling dalam Ia mengatakan Sebenarnya Dari dulu Saya sudah Ada yang punya Wah siapa Yang punya Tentunya Para penasa Tahu Yang punya Dari dulu Itu artinya adalah Syahir Syih Itu tentu Satu publis Yang keceplosan Daripada Ayu Ting Ting Ia mengatakan Sudah dari dulu Ia sudah ada Yang punya Kita tahu Yang punya Dari dulu Tentunya Syahir Syih Lalu dari postingan tersebut Kembali dikomentari Oleh Yulijat1507 Kata dia Wow Ayu sudah Ngaku tuh Kalau Ayu sudah Punya Orang yang Ayu cintai Dari dulu Semoga Asya Bahagia selamanya Dengan punya Anak Yang banyak Amin Amin Yarobal Halamin Nah itulah Dua kabar terbaru Ayu Ting Ting Di siang hari ini Jangan lupa Di subscribe Agar kalian Menyimak kabar berikutnya Sekian terima kasih Selamat menikmati